Hai pokoknya ini gang-gangnya set kiri ini menyambut hari kemerdekaan desa tambak romo yang bisa apa-apa seperti itu pasti bangga Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny dan channel teman-teman nah kali ini saya berada di persawan ya teman-teman ini tepatnya di selatannya bulok geneng ini kalau lurus ke arah dusun karangasem geneng teman-teman dan tujuan saya kali ini mau ngajak teman-teman melihat suasana pedesaan ya teman-teman melusuri jalur pedesaan yaitu desa tambak romo kecamatan geneng kabupaten ngawi jadi buat teman-teman semua yang mempunyai saudara di desa tambak romo atau rumahnya desa tambak romo ataupun rumahnya di sekitar ngawi teman-teman kabupaten ngawi semoga bisa terhibur kalaupun teman-teman ada di sana di luar negeri ataupun di dalam negeri yang lagi merantau jauh semoga bisa terhibur mengobati rasa rindu kampung kalian teman-teman jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini balik lagi ini teman-teman kearah jalan raya ini tadi saya habis nge-vlog desa klitik teman-teman ini ada papannya teman-teman masuk dusun karangasem desa geneng sematan geneng juga ini sungainya keruh ya teman-teman ini airnya limbah dari pabrik tebung geneng ini sampai sini airnya air hangat ini saya mau belok kanan nah ini sebelah kiri ini ada perumahan ini persada indah ini tepatnya di desa Kedongelaga teman-teman camatan geneng kapupaten ngawi jadi saya mulai saya mulai sampai eh masa saya mulai dari sini mumpung saya tadi berhenti waktu matiin dengan video mau ngomong itu susah teman-teman ngomong spontan itu susah kadang kelepotan seperti itu ini jalan raya ngawi Madiun ngawi Magetan temen-temen jalan nasional ini markanya kuning tengah-tengah bertanda jalan nasional seperti ini nah ini sebelah kiri ini dusun alas pecah teman-teman desanya desa geneng belum pernah saya vlog ini alas pecah desa geneng alas pecah sebelah kanannya ada pabrik rokok samporna PT Dadi Mulyo nah ini depan ada pertigaan teman-teman belok kanan masuk desa geneng ini ada gapuranya sangat besar sekali kayak gapura masuk provinsi ya itu yang berada di mantingan dan saya ini pengen mengeksplorasi pedesaan di kabupaten ngawi teman-teman jadi ini tujuannya menelusuri pedesaan kali ini ini tepatnya hari Minggu teman-teman ini pukul 8 pagi ini sebelah kiri ada SMP negeri duang geneng ini sudah memasuki desa tambak romo teman-teman ini sebelah kiri ini ada lapangan lapangannya nggak terawat ini sangat jembrung sekali ini sebelah kiri ini ada kecamatan geneng teman-teman kantor camat sulah kanan ada Indomaret nah ini kantor camatan geneng kabupaten ngawi ini pusat kota camatan ya teman-teman ini sebelah kiri ada rumah sakit geneng baru ini rumah sakitnya dulunya ini pukul semaksim beneng sekarang ada yang lebih besar ini SD ini SDN tambak romo pasti nah ini kantor peladesa tambak romo teman-teman lagi di renovasi ini ini ada gangnya juga sebenarnya belok kiri tapi saya nggak masukin teman-teman saya pengen lewat gang yang mana ya ini lewat gang ini aja teman-teman belok kanan wah rame gitu lah ini kok ngarep ini rongnya gua telpesan pokoknya ini gang-gangnya saya masukin dulu teman-teman siapa tahu keluarga teman-teman ada yang disini atau rumah kalian ini disini apa nggak apa ya teman-teman jadi maafkan saya jalannya papingan ya teman-teman ini di kabupaten ngawi itu terkenalnya seperti ini jalan pedesaan itu semuanya itu papingan teman-teman nggak ada sekarang pembangunan asfal itu kantor pos sebelah kanan ternyata ada kantor pos meneng sebelah kanan sawah ya padi sudah mulai mentes padinya mau menguning nah itu dikejauhan itu pabrik tebu PG Sudono ngeneng teman-teman lurus di gunung lawu ya itu kelihatan keren sekali gunungnya kalau pagi-pagi seperti ini lanjut lagi teman-teman nah ini ada perempatan perempatan atau apa ini masjid ternyata di dalam nah ini batas desa ya teman-teman ini yang sebelah kanan desa geneng dusunnya sambirobyong ini ada tugunya saya mau belok kiri aja masuk sambirobyong desa geneng desa geneng juga belum pernah saya vlog teman-teman nanti kapan-kapan saya vlog untuk khusus desa geneng ya wah ini ada geng ya ini saya masukin dulu siapa tahu ada tembusannya kalau nggak ada ya balik lagi ini ada tukang sayur ternyata pakai mobil teman-teman tukang sayurnya wah ada tembusannya ini saya mau belok kanan teman-teman ini lurus ke arah kantor pos tadi nggak mungkin ini kalau nggak ke jalan raya arahnya ke timur kok rumahnya padat sekali mepet-mepet jalan saya mau belok kanan teman-teman ini ada perempatan lampu merah ya teman-teman pertigaan saya mau belok kanan dulu ini dusunnya ngegot teman-teman desanya tambak romo ini terminal geneng yang pojokan sebelah kiri ini nah ini terminal geneng sebelah kiri ini mengarah ke jalan yang tadi teman-teman ke arah pabrik tebu sudono geneng saya mau masuk gang kecil ini yang di sekitaran sini nanti tembusnya sampai pom bensin geneng ini ini kayaknya gang ini jalannya juga bagus ya ini pabrik ini dusunnya ngegot teman-teman kalau nggak salah itu nah ini ada gang ini rumahnya mepet-mepet jalan ini kayak di perkotaan padahal ini polisi tidurnya cuma ban diiris loh tapi ini ya isong geronjalnya montar barang ya nah ini pom bensin geneng ya teman-teman depan itu saya mau belok kanan ini nanti saya masuk dusun tejo dulu teman-teman mumpung melewati dusun tejo itu desanya keniten teman-teman kemarin itu ada yang request masih apa itu yang sering komen itu katanya minta di blokin dusun tejo saya bilang saya gabungin sama desa tambak romo mumpung melewatin soalnya saya pernah nge-blog di desa keniten juga teman-teman 6 bulan lalu kalau nggak salah ntar kapan-kapan saya vlog lagi untuk khusus untuk desa keniten soalnya dulu itu saya vlog desa keniten itu bebarengan sama desa baderen nah ini sebelah kiri ada SMK Pegri Satung Geneng eh maksudnya SMK Negri Satung Geneng teman-teman Pegri Satung Genengnya sebelah selatan situ nah ini SMK Negri Satung Geneng atau ST buat teman-teman yang pernah sekolah disitu alumnis itu nah yang ini SMK Pegri Satung Geneng Pegri Dua Geneng ternyata seloncom setelah kiri ini ada gedung bulok teman-teman sebelah kanan ini ada pabrik beres enggak ada tulisannya WT apa itu ini ada pertigaan teman-teman saya mau masuk diusun Tejo dulu oh ini gapuranya lagi di chat ini menyambut hari kemerdekaan teman-teman wah jalannya juga keren ya teman-teman ini oh ini loh rumahnya oh ini loh rumahnya namanya Mas Haji apa kabar kamu yang rumahnya temboknya ada PSJT nya Mas Haji atau kojek namanya saya mau balik lagi teman-teman itu lurus ke arah kuburan itu ada pohon yang gerumbel itu kuburan dosun Tejo kuburan atau sendang ya itu lupa saya kayaknya ya kuburan oh ini bapaknya ini orangnya tertawa kayak mambu nek wajahnya bapaknya itu saya pernah tidur disitu satu kali ini ada pertigaan teman-teman saya mau belok kanan ke arah jalan raya saya pernah main PS disini loh daerah sini kayaknya belok kiri sama Mas Haji itu seperti ini ya teman-teman suasananya dosun Tejo desa Keniten camatan Geneng kok gaburannya dicat seperti ini tadi merah putih keren saya mau masuk desa tambak romo ini ya teman-teman desa tambak romo gaburannya juga lebih dicat ternyata baunya masih cat ini sebelah kanan ada SDN tambak romo 3 berarti tambak romo 1 yang sana tadi teman-teman dekat kantor desa ini dosunnya apa saya enggak apa ya teman-teman jadi maafkan saya tidak bisa menjelaskan satu persatu soalnya enggak hafal ini agak ada gang belok kiri nanti kalau ada gang lagi saya mau belok kiri dulu ini ada gang teman-teman saya belok kiri dulu ke arah jalan raya pokoknya ada kalau ada gang kalau enggak buntuk saya lewatin nah ini jalan raya belok kiri ke arah yang tadi dosun Tejo saya mau belok kanan teman-teman wah lewat sebelah sini aja enggak nyabrang nah desa keniten itu teman-teman sebelah kiri di tengah sawah itu desanya sangat besar itu keniten nanti kapan-kapan saya vlog lagi untuk suasana yang terbaru ini ada gang lagi teman-teman saya mau belok kanan dusun tambak romo oh dusunnya itu juga tambak romo teman-teman kayaknya ini tambak romo satu tambak romo dua gitu dusunnya kalau salah ya maafkan saya ini ada pertigaan saya mau belok kiri belok kanan ke arah yang tadi teman-teman ini nanti tembusnya saya sampaikan di dusun desa guyung ya teman-teman wah suaranya ada kereta kaget ya ini ada tugunya juga kilok kanan ini bisa sampai desa guyung juga itu naik tikus ke pulau indes tikus got godi hehehe jadi seperti ini teman-teman suasananya desa tambak romo samatan geneng kabupaten ngawi ini banyak gangnya kecil-kecil itu ada apa kok rame itu ditutup apa enggak itu jalannya kayaknya lagi ada senam oh ditutup ternyata ini sebenarnya saya mau belok kanan loh ini ntar balik lagi melihat suasananya disini dulu ini rumah yang kelihatan dari jalan raya itu magrong-magrong besar ntar kalau dari arah sana kelihatan teman-teman ini itu yang di daerah keniten itu juga ada rumah baru itu besar sekali sempat seperti ini kelihatan magrong-magrong kalau dari jalan raya itu wah ini ibunya ngaret rumputnya kating pelenuk hehehe karek jipui saya mau balik lagi teman-teman desa tambak romo ini tambak romo piroi bah bahaya lagi ngerokok linteng dewi ngerokoknya hehehe nah itu ya teman-teman kelihatan rumah dua itu kelihatan besar-besar kalau dari jalan raya itu tuh ibu-ibunya lagi ngaret oke kita lanjut lagi punya istri yang bisa apa-apa seperti itu pasti bangga itu suaminya wah itu sudah selesai kayaknya senamnya selesai soal lewat bohorah ini orang udar ini sakit itu enggak tengok kanan-kiri dulu ini tidak ada perliano ya teman-teman tidak ada palang keretanya ini wah ini jalannya bagus papingan ini kayaknya dusunnya juga tambak romo teman-teman kayaknya itu tambak romo 1 tambak romo 2 kayak gitu kalau salah ya maafkan saya enggak hafal hehehe ini papingnya rasanya gerunjal-gerunjal teman-teman tidak rata ada yang ambles ada yang nongol seperti itu kayaknya rasanya ini gerunjal-gerunjal mungkin kalau masangnya itu dasarannya kurang rata mungkin kalau yang sini ya nyaman sudah lama ini sudah mapan kalau yang sana tadi kan baru teman-teman papingnya makanya belum begitu mapan kayak orang turun hehehe naik mapannya semua enak ya mandak lo rawbah hehehe nah ini ada perempatan saya mau belok kiri teman-teman ke arah desang guyong belok kanan ke arah yang tadi ya teman-teman itu kayaknya yang ke arah ada tukunya di tengah tadi ini disun paling akhir desa tampak romo teman-teman ini nanti habis ini melewati persawahan yang sangat panjang nanti habis ini saya mau ngevlog desa bayam wetan dan bayam kulon teman-teman eh maksud saya keras wetan dan keras kulon hehehe kok bayam bayam itu magetan kidole keras harap jejer loh desa makane ngomongnya ya kleru hehehe keren itu gunung launya teman-teman jadi buat teman-teman semua yang penasaran sama desa keras setan dan keras kulon ini bisa ditunggu videonya yang sebelum video yang selanjutnya teman-teman nanti juga saya upload ngomong dadakan ya kadang salah kadang orang ya teman-teman hehehe jadi maafkan saya dan saya ini kalau ngomong ya campuran ini tidak bahasa indonesia semuanya teman-teman saya lengku pokoknya hehehe benbedo karo wong wong alasannya benbedo paling gak apal bahasa indonesia hehehe hehehe ini suasananya mendung teman-teman jadi sangat sahdu enaknya ini di kamera salah satu ini iya iya ini sawahnya kelihatan kunting teman-teman ini karena air kayaknya ini kelihatan merah atau diserang warng ini kayaknya kena warng ini kelihatan merah-merah selamat menikmati nah ini sudah sampai di desa Guyong teman-teman itu depan itu oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman semua yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini jangan lupa di like comment dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan untuk vlog desa Guyong ini saya belum pernah ngevlog teman-teman nanti kapan-kapan aja saya vlog oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 teman-teman selamat menikmati 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 teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati